TAMBANG TERBESAR DI DUNYA Ialah kuburan-kuburan Karena disitu banyak potensi Anak muda yang terkubur Karena mereka mati sia-sia Lukas 7 Bila begini Suatu kali Yesus dan rombongan Masuk ke Sebuah desa Namanya desa Naim Hari itu ada seorang Anak muda yang mati Ibunya Seorang janda Dan ibunya sangat sedih Karena anak muda itu Jadi harapan satu-satunya Dari desa itu Mereka sedang mengusung Anak itu ke tempat Pemekaman Kesedihan Janda itu begitu luar biasa Karena pengharapannya Cuma satu Hidupnya bergantung sepenuhnya kepada anak muda Dia begitu sedih Dan ketika mereka sedang Menuju ke pintu gerbang Keluar desa Tiba-tiba Yesus dan murid-murid juga Sedang masuk ke desa itu Jadi ada dua rombongan Berjumpa di depan Sebuah pintu gerbang desa Rombongan kematian Sedang keluar dari desa Dan rombongan kehidupan Sedang masuk ke dalam desa Dan saat itu Yesus Tergerak hatinya Oleh belas kasihan Karena Janda itu Menangis Dia sentuh Jenasa itu Anak muda itu Kemudian dia berkata begini Hai anak muda Bangkitlah Dan hari itu juga Anak muda itu bangkit Bilang amin Amin Ayah semua bilang Bangkitlah Bangkitlah Kepalkan tangannya Bangkitlah Bangkitlah Bilang sama orang sebelah Bangkitlah Kau bangkit Bangkit Amin Janda itu artinya Suaminya sudah mati Tetapi hari ini Banyak Janda Sekalipun dia punya Suaminya masih ada Bapak-bapak tidak berfungsi Sehingga dia Alkitab bilang Ibu kami Seperti Janda Disini memang banyak Ada stunting Stunting itu dua Yang bisa kelihatan Kurus Dan Pendek Tapi yang kurus Dan pendek Tidak usah Tersinggung Karena memang Kau pengorang tua Juga pendek Dan kurus Toh Tetapi hari ini Banyak orang yang Badan besar Dia gemuk Tapi stunting Rohani Tidak lagi Cinta Tuhan Mereka membuat Banyak anak-anak muda Mati Habis Waktu untuk Hidup Berleha-leha Dan Alkitab berkata Pergunakan Waktu dengan Baik Sebab hari-hari ini Cahat Artinya apa Iblis itu Tidak pernah Lalai Untuk mengambil Kesempatan Dalam setiap saat Dan Kalau baca Efesul 5 Dia bilang Kamu Jangan bodoh Jangan Kamu Mabok-mabokan Jangan Kamu Habis Waktu Untuk memikirkan Hal-hal yang Buruk Dalam hidupmu Karena Klaim Melentukan Masa depanmu Sendiri Orang tua Mungkin Jangan pakai Signal Jepit Tapi Dia berjump Luar biasa Supaya Anda bisa Pegang Handphone Yang bagus Ada Kematian Di mana-mana Orang Mengusung Kematian Keluar Kota Tapi Ketika Yesus Masuk Ke kota Kematian Itu Berubah Jadi Sebuah Kehidupan Ada Pengharapan Yang baru Dan Inilah Anak-anak Muda Ada Pengharapan Baru Gereja Bangki Gereja Menang Karena Anak-anak Muda Hidup Dalam Kebenaran Firman Tuhan Di satu Kota Ada Satu Kali Ada Anak Pacaran Pacaran 5 tahun Pacaran Lama Betul Tiba-tiba Nona Kawin Laki-laki Lain Wih Itu Kecewa Berat Akhirnya Dia punya Cowok Tidak Mau ke Gereja Lagi Menyesal Tidak Mau aktif Lagi Pendeta Datang Tanya Kenapa Kok Tidak Gereja Tiga Bulan Ini Aduh Pak Pendeta Saya Menyesal Kenapa Di Gereja Banyak Tidak Nona Kenapa Menyesal Tidak 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 Menyesali Pertemuan Kami Saya Tidak Tidak Menyesali Perpisahan Kami Yang Saya Sesali Pengeluaran Saya Banyak Sekali Pacaran Saja Pakai Modal Bapak Mama Baru Pakai Handphone Saja Pakai Modal Orang Tua Handphone Bapak Yang Beli Mama Yang Disimpul Saja Kenapa Kau Bikin Mama Nangis Mari Kita Bangkit Amin Coba Bilang Sama Teman Sebelahnya Mulai Hari Ini Sama Mama Tidak Nangis Lagi Bangkit Dari Keterburukan Kita Bangkit Dari Kebiasaan Buruk Kita Tapi Ini Waktunya Kita Pergunakan Waktunya Yang Baik Untuk Bangkit Dari Pemenang Amin Kenapa Bisa Begitu Karena Yesus Kristus Itu Dia Itu Mati Di Kayu Salim Hanya Gara Gara Kau Bila Sama Sebelah Gara 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 Kau Tuhan Mati Kau Angin Bikin Mama Nangis Lagi Karena Mama Tiap Pada Tikang Lutut Untuk Anda Itu Sebabnya Ada Doanya Lagunya Didoa Ibuku Namaku Disebut Doa Bapak Di mana Di tempat Perjudian Tempat Sabung Ayam Tempat Mabok Jadi mulai Sekarang Kita gak boleh Lagi ada Mama-mama yang Menangis Amin Tapi Yang Jauh Lebih Hebat Yesus Tidak Boleh Nangis Selain Karena Yesus Pernah Nangis Di Dua Tempat Dia Menangis Melihat Kota Yerusalem Yang Hancur Dan Yang Kedua Dia Menangis Di Kuburan Lazarus Yesus Menangisi Kematian Dan Hari ini Saya Percaya Malam Yang Sangat Dasyat Di Bawah Kolong Langit Ini Hanya Bintang Bintang Yang Menyaksikan Kita Ada Anak-anak muda Yang Bangkit Di Kota Ini Satu Kali Ada Satu Anak Muda Dia Nama Nesa Lalu Mama Bila Mama Suka Suruh Dia Nesa Tolong Cuci Pirin Dulu Nesa Tolong Jemput Ade Nesa Tolong Pel Rumah Terus Satu Kali Nesa Mulai Tulis Surat Bawa Mama Dia Bila Mama Ini Jamannya Cash N Can Bayar Satu Cuci Piring 5.000 Rupiah Dua Jemput Ade 10.000 Rupiah Tiga Pelurumah 15.000 Rupiah Empat Ambil Jahitan Mama 10.000 Rupiah Jumlah Semuanya 75.000 Rupiah Bayar Sekarang Dia Taruh Di Atas Televisi Begitu Mama Pulang Dari Pasar Mama Lihat Ada Surat Mama Baca Satu Persatu Mama Mulai Menangis Baru Mama Ambil Kertas Mama Mulai Tulis Anak Nesa Yang Tercinta Satu Waktu Mama Hamil Kau Mama Pergi Ke rumah Sakit Untuk Vaksin 75.000 Rupiah Dua Waktu 6 bulan Di kandungan Mama Demam Pergi Ke dokter 50.000 Rupiah Waktu Kau Lahir Karena Kepala Sonsang Jadi Operasi Sesar Di rumah Sakit Soe 700.000 Rupiah Waktu Kamu Masuk SD Ganti Baju Seragam Tiga Kali 150.000 Rupiah Kamu Sakit Sakitan Mama Beli Susu Dari Uang Tabungan Mama Soalnya Bapak Sudah Lari Dengan Kuntilana 500.000 Rupiah Waktu Kamu SD Jumlah Semuanya 15.000 Rupiah Catatan Tidak Usah Bayar Karena Mama Sayang Kau Lebih Dari Apapun Joka Kau Masih Hitung Hitung Yang Kau Mama Lagi Kalau Hanya Karena Mama Suruh Cuci Piring Bila Mama Kampungan Mama Suruh Untuk Bantu Angkat Jemuran Bila Mama Ketinggalan Jaman Tetap Itulah Kasih Seorang Ibu Amin Dan Lebih Dari Kasih Kristus Yang Begitu Dasiat Dia Bersedia Mati Di atas Kayu Salib Hanya Untuk Menembus Kita Supaya Kita Menjadi Anak-anak Muda Yang Berdampak Membeli Pengharapan Baru Bagi Kota Kita Harapan Baru Bagi Bangsa Kita Kenapa Anak Muda Rinain Itu Mati Tidak Diterangkan Tidak Ada Satupun Ayat Yang Menjelaskan Kenapa Anak Muda Rinain Itu Mati Tapi Bahwa Dia Mati Dan Hari ini Banyak Anak-anak Muda Yang Kelihatannya Masih Hidup Masih Bernafas Tapi Potensinya Mati Karakternya Mati Hidupnya Mati Dan Hari ini Tuhan Mau Kita Bangkit Jadi Baru Pemenang Amin Sudah Waktunya Lagi Tidak Ada Lagi Orang Tua Menangis Tidak Ada Lagi Wanita Yang Menangis Lagi Tidak Ada Bapak Lagi Yang Bikin Rusahan Anak Muda Bapak Yang Mungkin Malam Ini Dengar Firman Tuhan Dengar Baik Baik Anda Adalah Sumber Hidup Mempengaruhi Generasi Baru Tidak Boleh Lagi Ada Anak Yang Dilecehkan Tidak Boleh Lagi Ada Anak Anak Yang Dikasari Karena Mereka Punya Masa Depan Dan Tuhan Bersedia Mati Buat Mereka Semua Kalau Anda Ikut Cerminar Tiga Hari Ini Itu Sebuah Kasih Kalun Yang Luar Biasa Kita Akan Belajar Jadi Anak Anak Yang Berkarakter Seperti Kristus Kematian Macam Apapun Ketika Berjumpa Dengan Kristus Akan Terjadi Kebangkitan Yang Luar Biasa Tundukan Kepala Kita Mau Datang Sama Tuhan Tunduk Kepala Pak Pendeta Mau Tanya Jujur Yang Pernah Dengan Sadar Bikim Mamanya Atau Papanya Menangis Boleh Angkat Tangan Tinggi Biar Tuhan Jamah Kita Hari ini Bangkit Jadi Anak-anak Muda Yang Menang Mama Tidak Boleh Nangis Lagi Bapa Tidak Boleh Nangis Lagi Semuanya Berulang Dan Aku Tidak Yesus Jamah Ku Jadilah Yesus Jamah Semua Taruh Tangan Kiri Di Dadanya Dan Angkat Tangan Kanan Dan Ikuti Bapak Pendeta Berdoa Bapak Di Surda Dalam Nama Tuhan Yesus Malam Ini Aku Mau Bangkit Karena Berjumpa Dengan Kristus Dalam Nama Yesus Aku Mohon Ampun Tuhan Jadi Anak Yang Takut Tuhan Para Fasilitator Para Pendoa Bapak Mama Yang Berdoa Datangnya Anak Anak Muda Ini Dan Wanita Dan Wanita Pria Dengan Pria Peluk Mereka Dan Doakan Mereka Supaya Hari Ini Ada Kebangkitan Baru Di Kota Ini Hari Ini Ada Kebangkitan Baru Di Negeri Ini Dan Terjadi Rawatan Terjadi Pemulihan Dalam Nama Yesus Pemulihan Terima kasih. 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 negeri ini, kaya berkati gemik, kaya berkati seluruh pelayanan pada tiga hari ini anak-anak muda akan menerima kebenaran firman Allah, karakter mereka dibentuk, mereka bangkit jadi pemenang, mereka menjadi pengharapan keluarga, pengharapan gereja masyarakat, dan lebih-lebih menjadi wakil alat di bumi, dalam Kristus Yesus segala hormat buat yang kau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang luka dibalut kembali, yang tertolak diterima kembali karena pertukaran disalik adalah pertukaran yang sempurna, dalam nama Yesus Haleluya, Amin